Inilah suasana ujian praktek memasak mahasiswa Tristar Kulineri Insta. Mereka serius membuat menu-menu masakan yang sudah pernah mereka pelajari selama 3 bulan belajar di kampus ini. Ada 2 jurusan yang mengikuti ujian ini, yakni jurusan Pastri dan jurusan Kuliner. Untuk mahasiswa jurusan Pastri, menu yang diujikan yakni membuat kue tradisional atau yang disebut Indonesian Sweet seperti Lumpia, Resoles, dan Martaba. Serta membuat bread atau roti seperti Taiwan Polo, Roti Unyil, Pizza, dan Garlic Bread. Sedangkan bagi mahasiswa jurusan Kuliner, kali ini harus membuat tradisional food seperti Sate Ponorogo dan Ayam Paliwang. Selain rasa, penampilan menu makanan juga diperhatikan. Ini karena dalam ujian ini, mahasiswa dituntut dapat membuat menu makanan yang layak dijual. Terima kasih telah menonton! Pada panggir traveled jacku saja. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.